Halo Nerders, selamat datang kembali di channel saya, BIMI ZAKAIZO Sades e-power ini diklaim sebagai headset paling terfavorit di tahun 2019 karena memiliki harga yang sangat murah tetapi memiliki kualitas yang sangat luar biasa Gakal dengan headset yang harganya jutaan Nah, kira-kira bener gak sih memiliki kualitas sebaik itu? Nah oke, disini gua udah coba CC ini selama 3 hari ya dan disini gua bakal kasih experience disaat gua menggunakan si Sades e-power ini Oke, experience pertama disaat gua ngebuka box dari si Sades e-power ini yaitu isi di dalam dusnya ini menurut gua udah sangat luar biasa banget lu bisa mendapatkan stiker Sades yang bisa lu pajang di PC lu ataupun di motor ataupun sampai dengan di mobil lu ya cuy ya Nah, lalu si headset ini tuh adalah headset multi-platform yang dimana lu bisa mengkonekkan si headset ini ke dalam smartphone dan ke dalam si PC Oke, by the way, si headset ini lemah si headset wired yang dimana dia ini masih menggunakan kabel ya Nah, jadi otomatis di dalam si kemasannya itu lu masih dikasih si splitter untuk mengkonekkan si PC ke dalam si headset ini Nah, lalu tidak lupa lagi nih, hal yang paling gua suka yaitu itu ada dari mix yang detachable yang dimana disaat lu gak suka menggunakan mix lu tinggal cabut aja ya cuy ya Nah, itu yang paling gua suka dari mix Sades e-power ini Nah, lalu di dalamnya pun juga gak lupa yaitu adalah kartu garansi yang dimana lu bisa mendapatkan proteksi jadi lu gak usah khawatir disaat lu menggunakan Sades ini ada kendala apapun misalkan trouble misalkan yang gak ada suaranya kek ataupun hal-hal yang gak diinginkan lu bisa langsung claim garansi ke si Sades nya ini Nah, selanjutnya disini gua bakal bahas dari segi masalah si modelnya ya cuy ya model si Sades e-power ini begitu sangat minimalisnya cuy ya gak ada aksen RGB sedikit pun ini cocok banget buat gua yang anti-anti RGB club karena disini tuh tipe gua ini sebagai gamer minimalis yang gak terlalu suka dengan aksen RGB di dalam headsetnya nah, makanya kenapa si Sades e-power ini tuh bisa menjadi headset favorit dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ini karena si aksen RGB nya ya gak ada sama sekali nah, kenapa? biasanya kalau headset yang ada RGB nya dari tahun ke tahun itu cuy dia selalu mengalami penurunan kualitas si RGB nya itu nah, makanya pun juga ya kalau lu memiliki headset RGB biasanya headset yang baru setahun pakai kelihatannya kayak udah jadul banget nah, itu karena dari aksen RGB yang membuat tuh bosen ngeliat si warna RGB nya itu belum lagi dengan penurunan warna dan kualitas warna dari si RGB headset itu Sades e-power ini gak memiliki si aksen RGB sehingga ngebuat gua ini semakin betah di saat gua menggunakan headset ini selama bertahun-tahun cuy ya oke, meskipun begitu dia tidak memiliki si fitur RGB nya Sades e-power ini memiliki headband yang dibaluti oleh kulit sintetis ini suatu hal yang kelebihan yang dimana saat gua menggunakan headset ini berjam-jam gua masih so far sangat enak banget dan sangat nyaman banget cuy nah, tapi ada satu kelemahan yang dimana gua gak terlalu suka dengan build material dari Sades e-power ini yaitu dari semua fiturnya ini dari semua si bodenya ini masih plastik banget cuy ya nah, gua masih ragu banget di saat ini masih plastik gua pelanyai-pelanyai begini tuh gua takut terjadi hal yang giniinkan yaitu adalah patah apalagi dari masalah drillnya ini pun juga dia masih sangat plastik banget so, hati-hati banget di saat kalian menggunakan headset ini ya eh, plastik boleh sih anjing? nanti sih plastik kan? plastik kan? potongkan cik anjing tanjing besi dengan kering businya busi gipisnya nah, oke oke sorry sorry card ya oke, jadi disini gua masih bingung ya gua sama kameramen gua masih bingung di bagian relay ini ini gak tau nih ini plastik apa besi ya? kalo gua begini-begini ini kayak plastik ya tapi kalo misalkan gua pegang ini dinginnya hampir kayak besi cuy ini menurut gua aneh banget sih ya serius tapi kalo gua tadi ketrek-ketrek sama korek nih ketrek-ketrek sama korek dia bunyinya hampir kayak besi cuy serius ya disini gua gak bisa membedakan yang dimana ini adalah plastik atau besi tapi menurut gua so far ini bisa kuat lah ya untuk beberapa tahun ke depan 1-2 tahun ke depan si masalah drillnya ini ini masih kuat banget cuy oke, selanjutnya gua bakal bahas dari masalah si air cupnya ini dia ini memiliki ukuran 35mm ya dari si drivernya ini pun dia sudah memiliki impedance dan masalah om yang sangat luar biasa banget so, jadi untuk masalah step dan yang lain-lain gua ngusah ngerasain yang sangat hal yang luar biasa apalagi di saat gua menggunakan game kompetitif seperti PUBG Mobile Valorant ataupun di saat gua menggunakan game-game action suara-suara yang dihasilkan menurut gua gak terlalu lebay banget gak ada suara bass-bass yang nendang-nendang gak jelas begitu cuy menurut gua ini suaranya udah mewakili sebagai headset di atas 1 jutaan meskipun harganya ini masih di sekitar 300 ribuan oke, disini selanjutnya gua bakal cobain di saat gua menggunakan si headset ini dan gua bisa lihat sendiri bentuk ear cupnya ini tuh udah bener-bener kayak yang menutupi semua setilingnya gua langsung begitu gua pake noise disekitar gua ini langsung terdup gitu cuy dan ini menurut gua kualitas noise ini bener-bener luar biasa banget ya jadi saat gua menggunakan si game ini untuk game kompetitif kita dulu gua bilang saat gua menggunakan game PUBG Mobile suara setiap itu bener-bener sangat jelas banget jadi bener-bener kayak gua tuh di suatu ruangan yang dimana di ruangan yang ada penuh peredam kayak gitu dan disana gua bermain game dan hanya fokus kepada si game tersebut suara step kiri kanan dinamik strength suara tembakan dan disaat gua suara yang lagi nge-plank orang-orang yang lagi war itu bisa terbelah dengan sangat baik cuy nah guys selanjutnya disini gua bakal experience di saat gua menggunakan CC ini untuk keperluan musik ya cuy untuk masalah musik menurut gua ada yang sedikit kurang karena masalah bassnya ini yang menurut gua belum mewakili di selera gua karena musik selera gua tuh jelas banget musiknya tuh metal ya jadi musik metal ini masih kurang oke tapi disaat kalian yang mungkin suka musik-musik pop ataupun musik-musik just yang kasual mungkin dengan tambahan suara-suara DJ ini masih masuk tapi untuk suara rock kalian pencinta suara rock atau suara metal yang penuh dengan distorsi set ini masih kurang untuk di suara metal disaat gua menggunakan film-film action yang butuh tembakan-tembakan ataupun hal-hal yang surprise gitu kan yang jumpscare kayak gimana set ini cukup mewakili untuk ketegangan gua disaat menonton movie itu tersebut cuy nah guys selanjutnya disini gua bakal bahas dari masalah si permikahannya cuy yang paling gua suka dari sisa desa eporeti yaitu adalah mic-nya yang detachable halnya seperti ini yang gua suka karena apakarang terkadang gua ini jarang banget menggunakan mic yang ada di dalam si headsetnya ini ya biasanya kalau masalah kualitas suara masih kalah dengan mic-mic condenser yang gua punya apalagi dengan yang namanya stardes orpius ya kalau misalnya sekali lagi jarang banget pasti menggunakan headset ini makanya si headset ini yang gua suka itu dibentuknya detachable jadi bentuknya detachable seperti ini lu tinggal pasang aja langsung seperti ini kalau misalkan lu menggunakan headsetnya dan seperti ini cuy ya dan disini udah keliatan banget ya oke sebelah sini mungkin terbalik ya sorry nah seperti ini dan saat gua pake nah seperti ini ngebuat dari segi si model ini gak berubah tetap pasualnya dapat dan disaat kita menggunakan mic lu makin semakin kayak gamers yang makin gagah banget ya cuy ya nah oke selanjutnya gua bakal test untuk masalah kualitas si sades f-power ini untuk kualitasnya bisa lu cek di cuplikan video berikut ini cuy nah oke cuy ini adalah kualitas mic dari sades f-power gimana nih menurut kalian suaranya kalau misalkan gua gak denger dari suara monitor gua sendiri mic ini cukup baik banget ya dan lu bisa lihat sendiri dari grafik audacity nya hampir gak ada noise sama sekali nah ini coba gua liatin kalau misalkan gua lagi diem ya bener-bener sangat rata banget nah ya kan keren sih ini dan suaranya pun menurut gua lumayan agak sedikit crunchy ya jadi ya cukup lah ya ini kalau misalkan kalian yang gak punya mic di rumah lu bisa menggunakan mic cassette ini untuk aktivitas live streaming kalian ataupun proses recording konten youtube kalian cuy nah oke cuy mungkin sekian aja untuk review gua tentang sades f-power ini gimana menurut kalian worth it gak sih misalkan kita ngebeli sades f-power ini menurut gua sangat worth it banget dengan harga kurang lebih sekitar 300 ribuan lu bisa mendapat experience gaming yang minimalis yang bisa lu pakai kemana-mana ya cuy ya di saat lu pakai turnamen di saat lu main game kasual sama temen-temen lu gitu ya sades f-power ini bisa mewakili keganasan si gaming lu ya cuy ya nah oke mungkin sekian aja untuk video dari gua dan jangan lupa ada yang kesempatan pada waktunya hormati gurumu sayangnya temanmu itulah saya kubu-budiman see you next video bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax